Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setia pengunjung Hilmi Notes channel videonya channelnya para desainer MM jadi baru lagi kita tagline nya nah sekarang kita mau design flat design lebih tepatnya membuat icon atau objek menggunakan crowd draw saya sudah buat 3 macam design flat design ini menggunakan crowd draw yang pertama adalah kita tentunya buka dulu crowd draw jangan sampai tidak dibuka karena disini kita tutup crowd draw kita tunggu oke almost done dan langsung kita buat new document saya disini menggunakan parameter seperti ini RGB karena saya tujuannya tidak untuk dicetak tapi hanya untuk di share menggunakan sosial media seperti instagram facebook whatsapp dan lain sebagainya kemudian untuk pilihan kertasnya bebas mau kertas apa aja yang jelas kita bisa membuat objek itu dalam bentuk persegi karena instagram agar bisa membuat di instagram dan klik ok kemudian jangan lupa resolusinya 300 dpi dan klik ok kita zoom in kemudian saya disini akan membuat objek laptop tapi agar memudahkan ada baiknya kita memfoto objek tersebut sebagai patokan desain atau objek yang akan kita buat disini saya ada ada tombol import untuk mengimport objek gambar yang saya akan masukkan klik tombol import disini kemudian cari gambarnya disini ada picture img nah ada gambar ini laptop kemudian muncul seperti ini dan tarik dari sisi paling atas dan drag ke sisi agak bawah tepas muncul gambar laptop kita kesampingkan ke arah luar kertas oke disini kemudian kita transparasi dulu disini transparasi sekitar 50% oke kemudian klik big tool dan klik kanan dan kita lock objek agar objeknya tidak tergeser-geser oke kita secara tidak sengaja lalu kita buat objek persegi mengikuti alur objek laptop pada foto ini klik rectangle untuk membuat persi panjang kemudian kita ikuti lalu alurnya dari sini ke bawah sini oke lepas jadi seperti ini kemudian untuk bagian atasnya kita bisa duplicate objek disini dengan cara klik ctrl-d ctrl-d atau klik kiri tahan dan geser kemudian lepas kemudian klik kanan setiap bersamaan di kiri dan kanan kemudian lepas oke kita atur posisinya ini sebelah sini kemudian kita klik kanan dan convert to curve untuk merubah objek persegi ini menjadi kurva sehingga kita bisa mengedit menggunakan shape tool disini ada shape tool kemudian pada ujung-ujungnya sesuaikan oke nah seperti ini kurang lebih klik kembali pick tool kemudian kita bisa duplikat lagi tapi ke arah yang layar monitor ini caranya adalah klik tombol shift kemudian arahkan kesini kursornya klik dan geser kemudian langsung klik kanan oke seperti ini dan kita atur lagi menggunakan shape tool oke kemudian kita buat juga bagian atasnya untuk efek 3D nya saya menggunakan detail tool dari sini kita ambil ke sini oke kemudian langsung klik shape tool dan kita tumpulkan objek-objek seperti disini oke pick tool kemudian sembari menekan tombol shift saya geser bagian sini arah sedikit keluar oke agar hasilnya sebelah sini juga sudah otomatis tergeser ya ini untuk membuat monitor di depannya selanjutnya untuk keyboard nya kembali saya duplicate dari sini rectangle nya sekitar segini oke kemudian kita geser oke oke nah ini kita crash ini yang saya geser ini nah pakai tombol shift ya jangan lupa kemudian kita tumpulkan yang kuncingnya menggunakan shape tool oke dan duplicate lagi kemudian kita kecilkan oke selanjutnya adalah kita membuat tombol-tombolnya tombol-tombolnya menggunakan rectangle agar lebih presisi kita pakai rule ruler atau penggaris tag drag dari sini ada penggaris di sini di samping atas dan bawah eh atas dan samping yang dari atas kita drag ke sini oke sepertinya kurang transparan ya objeknya nanti kita lebih transparan lagi ini saya akan setuju oke kemudian kita lock lagi oke sudah lebih mendingan kita drag lagi oke selanjutnya kita buat objek persegi kemudian pakai shape tool seperti ini seperti ini oke bikin lock kita duplicate ke arah sini kita resize oke duplicate lagi resize kurang geser kurang kecil kita tinggal duplicate oke oke ini kasih penggaris ini sip kemudian ininya kita seleksi tiga objek ini langsung kita duplicate ke sini kemudian sampai jumpa kemudian sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton